Pemirsaan rangkaian MNC Sports Competition 2024 dalam rangka memperingati ulang tahun ke-35 MNC Group telah memasuki bebak final. Pada cabang olahraga tenis meja, tim dari PT Global Jasa Sejahtera berhasil mengalahkan tim INews Media Group. Sementara pada cabang olahraga basket, tim FTAA kembali berhasil keluar sebagai juara pertama. PT Global Jasa Sejahtera atau PT GJS sukses menyabut gelar juara di cabang olahraga tenis meja di ajang MNC Sports Competition 2024. PT GJS memastikan gelar juara dalam ajang ini setelah berhasil menumbangkan INews Media Group pada partai puncak melalui persaingan sengit. Oh luar biasa sekali, saya kaget tadi melihat mereka mainnya saja jago ini ya. Kita baguslah, kita akan berkembang terus, motivasi mereka terus, biar mereka bisa berprestasi terus ya. Final pertandingan tenis meja ini sangat luar biasa. Angkanya ketat banget. Kita harus sportif untuk permainan ini. Sementara itu, dalam cabang olahraga basket, tim basket FTAA berhasil menjadi juara setelah berhasil mengalahkan tim INews dengan skor tipis 29-22. Pada perebutan, juara ketiga tim basket dari MNC Bank berhasil mengalahkan tim basket dari MNC University dengan skor cukup meyakinkan, yakni 39-17. Bagi kami, semuanya pemenang. Karena kita, saya, Pak Syafril, Mbak Ria datang ke sini, ini menunjukkan dukungan daripada BOD terhadap seluruh kegiatan daripada olahraga HUD ke-35 daripada MNC Group ini. Jadi, kita happy sekali, sangat kompetitif. Tapi di samping itu, walaupun mereka bersaing, mereka akrab sekali. Senang banget, karena tahun lalu juga kita naik podium, dan kebetulan ini RCTI tahun ke-5, kalau nggak salah, berturut-turut di basketnya. Jadi, ini pun juga timnya pun gabungan, dan kita latihan juga mendadak, tapi bisa mendapatkan hasil yang puas sih. Mengusung tema 35 tahun berkarya membangun masa depan bersama, kegiatan MNC Sport Competition ini merupakan rangkaian acara dalam memperingati hari ulang tahun MNC Group ke-35, sekaligus untuk meningkatkan solidaritas, silaturahmi, dan kekompakan antar karyawan di berbagai unit bisnis.